Hi friends, selamat datang lagi di channel ini Terima kasih untuk kalian yang udah mau gabung video ini Dan hari ini aku ada unboxing Untuk kalian Berbagi-berbagi cerita dan Pengalaman Oke, kemarin aku dari Jerman Tepatnya di kota Dusseldorf Jadi kita itu Kemarin berangkat pagi Dan apa namanya Sampai disana udah siangan Siap, aku mampir masuk Toko ini dan beli sesuatu Dari sana Karena masih suasana Natal Dan sebentar lagi tahun baru Mereka ada sesuatu yang Lain Seperti di Dusseldorf ini Oke, udah buka kemarin Dan aku temukan, gak ada Permasalahan Nah, ini dia Ups, kembali Ini udah jelek Semuanya udah aku buka semalam Cuma karena keperluan shooting Dan Apa namanya Informasi Jadi dosnya itu Seperti ini Selain dapat paperback Dapat dos ini Ada Surat kecil Atau envelope kecil Dan Kalau dibuka Dosnya Klasik orange Seperti ini Di dalamnya Nanti akan ketemu Resit Pembelian Cuma Biasanya Pengalaman pertama aku Aku dapat kartu nama Siapa yang menolong Cuma kali ini aku gak dapat kartu nama Jadi There's no problem Here is the back And Tentu lagi dapat kuncinya Aku taruh disini dulu Oke Unboxing Unboxing Here is the back Alma BB Damir Ibane So Kalau salah silahkan Tolong dimenerin Dan Ini dia Tas yang aku beli Ukurannya petit mini Seperti aku Barangkali kalian sudah sering Banyak kelihatan Tas seperti ini Dipakai Orang-orang Atau bisa ditemukan juga Video unboxingnya Di Youtube Banyak banget Pertama kali aku lihat tas ini Sebenarnya Karena aku lihat Rihanna Tasnya cute dan lucu Terus kebetulan Aku lagi memang nyari-nyari Tas yang kecil Karena tas yang sebelum aku beli Itu lumayan bulky Besar Cukup sih Untuk pepergian Barang anak-anak Sebenarnya Cuma Aku lagi nyari tas yang kecil Dan kebetulan aku dapat Pas-pas aku nyari sih Cari-cari model Di website-nya And You know Things like that And Pas aku nemu Rihanna Make Ini di salah satu foto Google Something Soalnya aku neliti dulu Sebelum beli sesuatu Neliti Mencari Dan Nge-research Dan juga Ngeliat review Dan Ngeliat Model tas Dan sebelum Aku Jamah Dan ke tokonya Tentu saja Oke Nah Ini dia modelnya Modelnya tuh Simple Dan kecil Sebenarnya Di badannya Itu ada Empat Kaki Terus Ini lumayan keras loh Jadi lumayan Kalau Naruh di tas Atau naruh Keluar makan Atau kemana Naruh ke lantai Juga Ada kaki Jadi gak bakal lecet So ada dua top handle Aku mainin terus Nah ini dia Ada dua top handle Ada apa namanya Tassel Is it tassel Atau Gantungan biasa Nah terus disini Itu kalian akan nanti Nemu dua kunci Di dalam tassel ini Nanti akan nemu Dua kunci Nah Kuncinya disini Nanti aku bakal Kasih lihat Pasangannya ada Di dalam sini Bentar ya Ini slotnya Classic close dari Louis Vuitton So Ya That's that Dan Kalau kita buka Disini ada dua Ada satu zipper compartment Ada dua Mainannya Untuk bisa buka Dan Di dalam Itu Classic Red line Interior Bisa ketemu Satu strap panjang Yang Ngikut Sebenarnya Situ dulu Dan Ini dia Hanya satu Compartment besar Satu slip Compartment Ada apa di Tolong Ah Oke Ini dari Louis Vuitton juga Dan Ada kode Dimana kalian bisa Ketemu Ketemu barangnya If you are interested Ya Seperti ini Modelnya Dan Jika kalian Gak senang Pakai tali Cuma buat Bawa Gampang Buat diselipin Di Tangan Kayak gini Cuma ini Mulutku Lumayan sempit Jadi Mudahan Dipegang Kayak gini Atau Kalau mau Dibawa ke pasar Buat Hands free Dan lain-lain Gak mau ribet Nenteng-nenteng Ini tuh Ada Strapnya Long strap Terus Terang Strap ini Kepanjangan Panjang Jadi jatuh-jatuhnya Ke pinggulku Terus sedikit Ke bawah pinggul Jadi Aku sebenarnya Gak sering Pakai Gak sering Pakai strapnya So yeah That's Kayak gini Kayak gitu deh So I'm really quite Happy with this purchase Yesterday And I think that Aku bakal pake Tas ini Untuk Normal location Sehari-hari Ke Belanja Atau Keluar Ini juga bisa Menurutku ya Bisa Pake formal Bisa juga Pake klasik Jeansi T-shirt Kayak gitu-gitu Atau Mau dibawa keundangan Juga mungkin bisa Aku suka Print kotak-kotak Dari Louis Vuitton Karena Yang bunga-bunga Yang monogram Namanya Kalau gak salah Terlalu Screaming Menurutku Terlalu Terlalu Screaming Brandnya Menurutku sih ya Kalau kotak-kotak Begini kan Simple Dan Pake Dengan apa aja Cocok Jadi seperti itu Aku Senang banget Kemarin Sampai Aku pikir Gak bakal dapat Karena lumayan Susah sih Katanya Nyari Tas ini Dan Pas aku masuk Ke tokonya Terus Nunggu Kalau gak salah 5 menit aja Terus disamperin Nulis nama dulu sih Apa namanya Terus Gak lama Aku disamperin Halo Madame Dan Aku bilang I'm sorry Aku gak bisa bahasa Jerman Aku dari Belanda So The ladies Dia nolong Pakai bahasa Inggris Dan Apa namanya Aku tanya Aku lagi nyari Tas Yang Namanya Alma Bibi Terus Lady nya Waktu itu Ngecek Di Apa namanya Ipad dia Waktu itu Dan dia bilang Oh ya We have one Terus aku lihat Suamiku Yes I finally Have it We'll have it And Abis itu Mbaknya dateng Dateng menteng Dia menteng Dengan Bawa ini Sama Apa Namanya Kain nya Lupa namanya Dust bag Dust bag Jadi Dia bawa Dengan Dengan dust bag nya Dia tenteng Terus Dia bukain Taruh di meja Dibukain And I said That's the bag That's the bag I say And Udah mulai Aku muter-muter Aku lihat-lihat Stitching nya Karena Biasakan Namanya juga Buatan pabrik Ada handmat nya Juga Dan beberapa Itu dijahit Manual Beberapa Masih dijahit Dengan tangan Dan Aku quiet Tiki Like I said before Jadi aku periksa Semua stitching nya Jangan ada yang Lepas Copot Aku periksa kakinya Jangan dia lecet Tapi bagusnya Kemarin Sebelum aku periksa Empat kakinya Ini pakai plastik Jadi Nanti malam Tadi malam Baru aku buka Semua plastik Plastiknya And so Jadi pas aku Inspeksi Oh ya ini lucu Jadi disini ada tulisan Louis Vuitton Made in France Dan yang lucu Pas aku Kontrol ya Pas aku liat Lidynya bilang begini Belum bahasa Indonesianya Mbak Louis Vuitton Tidak menjual Barang yang rusak Terus aku bilang I know Terima kasih Tapi Please Don't mind Aku Hanya Memeriksa Siapa tau Ada yang Tidak Sesuai Dengan apa Yang aku harapkan Karena mumpung Kita masih disini Soalnya aku tinggal Di Belanda Dan aku gak mau Kembali lagi Hanya untuk Memulangin Barang ini Kembali kesini So Oh ya Ladynya mengerti Oh ya So I'm sorry And Kemudian Aku lanjut lagi Nge Periksa Dan lalala Oke Aku bilang Gak banyak Cerita lagi Gak banyak Gak banyak Nanya-nanya lagi Terus Lagi-lagi Aku bilang Oke I want this pack And Lagi Melang Oke Kalau gitu Ikut saya Kemana Kekasa Saya akan Proses Pembayarannya Dan That's it Pulang Setelah itu Dalam perjalanan pulang Suami Kerjain Mulu Cie Yang ada tas baru Cie Yang ada tas baru Cie Sampai tadi pagi Cie Yang ada tas baru I said Stop And I said I want to do unboxing Like today Oke So ya That's that Thank you Udah dengar ceritaku Aku harap kalian suka dengan video unboxing ini Kok aku nentengin terus Kayak gini Dengan rumah yang cacat Taruh sini dulu That's that Thank you Buat kalian yang udah menonton video ini Sampai selesai Aku appreciate waktu kalian Aku harap aku ada video unboxing lagi di kemudian hari Dan aku akan bakal share kepada kalian semua Alright Thank you for watching And I'll see you on the next vlog Bye bye And I'll see you on the next one Bye 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 I'll see you on the next one